Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin mie sedap korean spicy Ini tuh rasanya enak, mie nya juga kenyal dan juga pedesnya pas ya Nah buat temen-temen yang ingin tau gimana cara aku bikinnya, ya ikutin terus videonya, tonton sampai selesai Pertama, aku siapkan mie sedap korean spicy soup Nah ini tuh yang kuah gitu ya Kemudian aku tambahkan 1 butir telur Nah biar rasanya lebih mantep, aku tambahkan sayuran, disini aku pakai sayuran cuciwis atau baby col Lanjut, aku siapkan wadah, kemudian kita buka mie nya ya dan juga bumbunya Nah untuk bumbu cabenya, disini aku pakai level 1 dan 2 ya, jadi dua-duanya aku pakai Kalau temen-temen gak suka, tinggal pilih aja, mau level 1 atau level 2 ya Nah jangan lupa, untuk pembulannya juga kita tuang ya, kita satuin Nah ini tuh minyak cabenya ya, jadi buat temen-temen yang pengen banget pedes, tinggal tambahkan cabai rawit ya Kemudian disini sudah aku didihkan air, lalu masukkan 1 butir telur Kemudian masukkan juga mie nya ya, dan biarkan sampai mendidih Dan kalau sudah mendidih, mie nya jangan lupa dibalik ya, agar matang merata Kemudian disini aku masukkan sayurannya Kemudian diaduk-aduk, dan biarkan sampai semuanya matang Oke ini semuanya sudah matang, lalu angkat dan siap disajikan Langsung aja kita sajikan ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan Nah ini tuh seger banget ya Nah kalau temen-temen gak suka sama air rebusan mie nya, bisa diganti sama air baru ya Disini aku pakai air rebusan mie nya Alhamdulillah ini hasilnya, sudah jadi ya Mie sedap Korean Spicey Soup Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!